Sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara memperbaiki stick komputer yang error, disini saya menggunakan stick PS2 bukan stick PC karena untuk stick PS2 yang akan digunakan ke PC itu jauh lebih awet daripada stick PC yang asli kita hanya menghubungkan stick PS2 dengan converter kita langsung saja, disini stick ini error, analog error dampak jika stick ini error, maka pemain misalkan kita main sepeda motor atau mobil maka mobilnya akan belok-belok ke kiri sendiri atau ketika kita sedang main sepak bola pemainnya bergerak ke kiri-kiri sendiri atau terkadang rendang sendiri ini pengaruhnya dari analog error untuk tombol ipat, arah sudah bagus ini anah bagus R1 bagus kotak bagus oh bagus sekitiga bagus hanya masalahnya ini di analog sekarang kita akan menservis analog ini supaya stabil tidak goyang seperti ini kalau anda melihat nilai nilainya berubah-rubah nah ini ini nilai berubah-rubah ini berarti analog ini tidak sempurna tidak normal yuk kita servis tadi kita sudah mengetahui stick kerusakan yang sebelah mana yang membuat stick ini tidak akan dipakai tadi yang rusak adalah analog analog kiri ya sekarang kita akan mencoba menservis oke sekarang kita buka sekarang kita buka selamat menikmati 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 sekarang kita lihat jika ini kan bekas jika bekasnya masih bagus kita tidak berusaha mengganti semuanya cukup resistornya ini namanya resistor analog pengaruhnya jika tidak seimbang nilainya maka akan geser ke kanan dan ke kiri kita hanya butuh tadi kan kerusakannya analog ke kiri terus maka kita poinnya itu kerusakan disini kita ganti saja ini poinnya kerusakan disini sekarang kita tinggal memasang saya sudah menyiapkan ganti kita ambil satu saja ini namanya resistor analog kita pasang sambil tekan ke bawah ini kita solder ini kita pasang disini kitaCare Jangan lupa ini disoldir Jangan lupa ini disoldir Sekarang kita pasang Ini kabel tidak terpakai Dipotong saja secara rapi Jangan lupa ini dipasang Kancing Ini dipasang Belakangan Untuk mengecek Jangan dipotong dulu Jangan dipotong dulu Kalau mau dipotong satu saja Oke Ini dimasang Yuk kita cek Sekarang kita cek Kita masukkan Kita masukkan slot Kabel ke slot Sudah bagus kan Normal kan Ini tadi Analog tadi yang rusak Kesini terus Setelah diganti Elektrodanya Setelah diganti Resistornya Resistor analog Sekarang udah normal kembali Ini setik ini Sudah bisa digunakan Dengan Enak Tanpa kendala Dan asik Oke Semoga bermanfaat Terima kasih